Halo Mams, kembali lagi di channel youtube aku, Clara Susmita So Mams, di video kali ini aku mau buat sup gurini Nah, untuk isinya ini tuh pakai telur puyuh dan tau putih Untuk Mams yang penasaran dengan resepnya, yuk nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip-skip ya Selamat menonton! Oke Mams, kita masuk ke bahan-bahannya Di sini aku ada 5 butir telur puyuh, 1 kotak tau putih, setengah buah tomat, 1 siung bawang merah dan bawang putih, dan secukupnya daun bawang Untuk menumis bumbunya, aku pakai coconut cooking oil dari bumbu bunda Kaldo ayam kampung dari Sunfood Garam Himalaya, 1 gram aja Air mineral, 250 ml Dan 30 ml santan kental dari Kara Next, kita panaskan dulu untuk coconut cooking oilnya ya Mams Setelah minyaknya panas, kita langsung tumis untuk bawang merah dan bawang putihnya ya Mams Ini ditumis sampai kecoklatan Lanjut, kita masukkan tahunya Masukkan juga untuk air mineralnya 250 ml Diaduk-aduk aja ya Mams Masukkan juga untuk telur puyuhnya Ini telur puyuhnya sudah direbus ya Mams ya Lanjut, setelah airnya mendidih, kita langsung masukkan tomatnya Di sini aku pakai setengah buah tomat ukuran sedang Oke Lanjut, aku masukkan Kara Di sini aku pakai kurang lebih 30 ml ya Mams ya Ini dia Mams, tips kenapa soupnya jadi lebih gurih Next, aku akan memasukkan garam dan kaldu bubuknya ya Mams Terima kasih telah menonton! Kalau sudah setengah matang, kita bisa langsung masukkan daun bawangnya ya Mams Oke, semua bahannya sudah masuk Ini tinggal diaduk-aduk aja dan ditunggu sampai kuahnya menyusut ya Mams Oke Mams, ini masakannya sudah matang ya Mams ya Airnya sudah menyusut dan kuahnya juga sudah kelihatan kental Ini super gurih banget loh Jangan lupa matikan kompornya dan kita masukkan ke mangkuk Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!